Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mau menyapa dulu para peserta yang sudah tergabung di Zoom Meeting pada hari ini. Saya mau lihat dulu wajah-wajahnya semuanya. Boleh diaktifkan kameranya? Untuk perangkat mobile atau laptop yang dipakai, boleh diaktifkan kameranya semuanya para peserta yang sudah hadir untuk hari ini? Saya belum bisa lihat wajah-wajahnya. Oke, selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh peserta. Saya mau tes dulu nih buat atas nama... Sebentar saya coba dulu... Kakak Rizky, Kakak Rizky Olang. Kakak Rizky Olang ya? Boleh dites dulu audionya Kakak Rizky? Kakak Rizky? Oke, kita lanjut. Pindah ke Kakak Prisky La Ruru. Kakak Prisky La, boleh di-unmute dulu Kakak audionya? Kita tes audio ya. Dengan daftar hadir 104 Kakak Prisky La Ruru. Boleh di-unmute dulu Panitia? Ya Kakak Prisky La silahkan, boleh tes audionya Kakak? Selamat siang Kakak Prisky La. Udah di-unmute ya. Belum kedengeran Kakak, boleh di-unmute lagi Kakak? Kakaknya sambil ngomong Kakak Prisky La. Coba lagi kita ganti ya dengan Kakak Putri. Boleh dites audionya Kakak? Ya, selamat siang Kak Putri. Halo Kakak Putri, selamat siang. Udah bisa ngomong Kak Putri? Masih di-unmute ya, buka dulu di-unmute dulu Kak Putri. Hai, selamat siang. Hai, selamat siang Kak Putri. Kita arahkan untuk Kakak Putri, boleh posisi kameranya dalam bentuk landscape ya Kakak? Coba dulu tes Kakak, coba dulu tes Kakak dalam bentuk landscape. Iya, mantap sekali boleh diarahkan kameranya juga dari bahu sampai kepala kelihatan ya Kakak ya. Oke, mantap sekali. Terima kasih Kak Putri. Apa kabar hari ini Kakak? Oh, suaranya ke-mute lagi ya. Sudah, sudah masuk Kakak. Gimana kabarnya? Sehat, sehat puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Sehat ya. Baiklah. Iya. Kepada seluruh peserta yang sudah tergabung dalam meeting room di Zoom hari ini, saya ingatkan kembali namanya harus sesuai dengan daftar hadir yang dibagikan di WA Group. Jadi formatnya itu didahuli dengan nomor peserta, kemudian diikuti dengan nama yang terdaftar di WA Group. Jadi yang kita input ke dalam sistem panitia itu yang dihitung hanya peserta yang mendaftarkan namanya sesuai dengan daftar hadir dan nomor urut yang tertera di WA Group. Untuk peserta yang belum tahu caranya untuk mengganti nama, saya bantu dengan cara pertama klik partisipan. di aplikasi Zoom Anda, kemudian klik more pada nama Anda, kemudian klik rename atau perubahan nama. Lalu ketikan nama sesuai dengan format yang saya jelaskan tadi. Oke, saya juga ingin menginformasikan kepada seluruh peserta yang tergabung hari ini, bahwa akan ada hadiah dan door price menarik berupa 10 voucher, berupa e-wallet, gopay, ovo, dan lain-lain, masing-masing senilai 100 ribu rupiah bagi peserta yang satu penanya terbaik, yang kedua itu adalah pengupload keseruan acara di media sosial peserta dengan caption menarik atau like terbanyak, yang ketiga bagi penjawab pertanyaan dari narasumber di akhir acara nanti. Jangan lupa ada door price menarik, jadi ikuti acara ini dari awal hingga akhir. Untuk memposting social media challenge di akun media sosial peserta, bisa di tag atau mention ke akun medsos, twitter, facebook, instagram, djikp, tentang keseruan acara lebih detailnya bisa dilihat di grup WA. Jadi teman-teman yang mau upload keseruan kita hari ini pada rangkaian webinar, bisa lihat di grup WA bagaimana tata cara untuk upload ke sosial media. Jangan lupa untuk mention di djikp. Webinar Generasi Positif Thinking, Gen Posting dengan tema, Menyikapi dan Mensiasati Trend Industri Pariwisata di Era New Normal, ini diselenggarakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim, Kementerian Informasi dan Komunikasi Informatika Republik Indonesia, bersama Ibu Hilary Brigita Lasut, SHLLM, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara. Sasaran dari webinar Generasi Positif Thinking dengan tema, Menyikapi dan Mensiasati Trend Industri Pariwisata di Era New Normal, adalah tertanamnya semangat masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku pariwisata, dalam menyikapi kemajuan teknologi digital, untuk kegiatan ekonomi yang tetap produktif di era new normal. Baiklah saya akan mencoba fitur yang ada kepada peserta hari ini, nanti di sesi tanya jawab itu kita akan menggunakan fitur yang namanya Raise Hand, jadi akan diarahkan oleh moderator untuk sesi tanya jawab dengan para narasumber kita, namun sebelumnya saya mau coba dulu kepada seluruh peserta, kita coba dulu fitur Raise Hand, jadi ada di aplikasi Zoom saudara masing-masing, kita coba dulu ya, boleh semuanya coba saat ini untuk fitur Raise Hand? Oke, lanjut ya. Mari kita seluruhnya untuk bersama-sama menyaksikan pemutaran video pendek dalam membangun infrastruktur telekomunikasi oleh Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Dipersilakan. 20 tahun, bukan perjalanan yang singkat, inovasi terbaik bagi negeri terus dilahirkan. Menghubungkan Nusantara dengan terus mendorong pendularan konektivitas yang merata di seluruh penjuru tanah air. Inisiasi cerdas mewujudkan pemerintahan berbasis digital. Memanfaatkan ekonomi digital dengan turut mendukung pengembangan roadmap e-commerce dan menjadikan produk dalam negeri sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Melahirkan generasi seluruh bangsa yang makin cekap digital. Kementerian Kominfo terus membawa setiap langkahnya menjadi lebih progresif, futuristik, melalui program yang transformatif untuk mewujudkan Indonesia Terponatik, makin digital, makin digital. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyediakan akses telekomunikasi dan informasi bagi seluruh wilayah Indonesia. Hal ini harus kita manfaatkan untuk mendorong sektor pariwisata untuk menjadikan teknologi digital sebagai alat untuk membangun atau meningkatkan produktivitas di sektor kepariwisataan. Baiklah, saya mau menyapa dulu para narasumber kita yang sudah hadir dan bergabung di Zoom kita hari ini. Ada Ibu Sebtriana Tengkari Ibu Ibu Sebtri sudah bergabung Ibu Hillary Brigita Lasut sudah bergabung Sudah bergabung Keila, saya sebentar lagi on camera Baik, siap Ibu Kemudian kakak Kris sudah bergabung sebagai narasumber kita hari ini Kakak Kristian Repi Ya, halo Oke, siap Siap dengaran Oke, siap Perlu diketahui kepada seluruh peserta kita hari ini Para narasumber yang sudah siap bergabung bersama kita hari ini Yang pertama, ada Ibu Hillary Brigita Lasut, SKLLM Beliau merupakan anggota Komisi 1 DPR RI Kemudian yang kedua, ada Ibu Sebtriana Tengkari SEMM Sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim IKPM Yang ketiga, ada Bapak Heidi Kristian Repi Sebagai pengamat pariwisata Manado Dan juga kepada seluruh peserta yang hadir dalam webinar hari ini Merupakan dari berbagai lapisan masyarakat dari beberapa kabupaten dan provinsi di Sulawesi Utara Dapil konstituennya Ibu Hillary Brigita Lasut, SHLLM Salam hangat semuanya hari ini Semoga tetap semangat untuk mengikuti webinar kita dari awal hingga akhir Jangan lewatkan semua informasi yang diberikan oleh para narasumber kita Dan juga doorpress-doorpress yang sudah disiapkan oleh panitia Jangan sampai ketinggalan Baiklah, sambil menunggu kita untuk memulai webinar kita hari ini Akan ada pertunjukan grup band akustik Yaitu One for All Kustik Dipersilakan Terima kasih 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 Sekarang masih mungkin lagi penyesuaian ekonomi mungkin dan juga lagi perbaruan tempat-tempat objek wisata. Jadi mungkin sebentar nanti webinar kita akan membahas lebih detail soal kondisi yang ada sekarang. Oke, jadi Buna Ken sudah buka ya? Iya, Buna Ken sudah buka. Oke, berarti kita akan melihat kembali turis-turis pada berkeliaran di Buna Ken ya. Seperti dua tahun yang lalu banyak turis-turis dari Cina. Kemungkinan ini akan banyak dari berbagai negara tapi tetap kembali seperti ya perpatuhi protokol, tetap menggunakan masker dan menjaga jarak. Bukan begitu Kak Kris? Ya, sudah pasti kita harus ikuti tren, tren perlisata secara keadaan dan kesihatan. Ya, dari sisi kembangannya kita harus ikuti apa yang sudah diatur oleh Bapak-Bapak. Ya, liburan bisa tapi tetap dalam keadaan sehat. Saya coba cek kembali apakah Ibu Hilary sudah bergabung bersama-sama dengan kita? Belum? Oke, tapi diingatkan kembali untuk seluruh peserta sebentar akan ada sesi tanya jawab, sesi kuis dan lain sebagainya dan bersiap-siap dengarkan materi secara baik-baik. Jika ingin bertanya jangan lupa menggunakan fitur raise hand dan apabila ingin bertanya langsung saja nanti dan akan ada hadiannya seperti yang diumumkan NFC tadi. Sepertinya Ibu Hilary juga belum gabung. Langsung saja kita kepada pemateri, langsung saja kepada saya silakan kepada Kak Kris waktu dan tempat untuk membawa materi, disilakan. Terima kasih kepada Sitter yang enerjik. Halo, saya Syafadun untuk para peserta webinar hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Untuk ini menjadi ketemuan yang sangat menarik dari Ibu Sejir. Halo, Kakak Heidi suaranya ketutupan, kedengaran. Jelas, ini bisa, boleh. Bisa nanya. Masih kurang jelas sedikit. Halo. Bisa nanya set saya. Sudah, oke. Aman. Sudah, oke. Sitter Wati gimana? Bisa terkenang jelas. Aman, aman, Kak Aman. Sudah. Oke, saya lanjut ya. Silakan. Ya, tentu saya harus menyapa dulu para peserta webinar. Benar-benar sudah berkenan, hadir, spend waktu untuk siang, menjelang sore. Terima kasih untuk teman-teman. Saya lihat di sini banyak peserta anak muda. Ya, dengan anak muda yang sangat tukar melihat keadaan sekarang. Jadi, kondisi sekarang, saya maaf juga, karena saya lagi online di salah satu LRKM Pina Anggara. Yang tepatnya ya, di samping jalan yang agak bising. Jadi, mohon maaf, tidak mohon maaf, tidak mohon maaf. Jadi, saya lanjut. Nanti, untuk moderator bantu untuk follow up. Alhamdulillah, suara saya. Nanti saya bisa lanjut. Siap, Kak. Ini di depan teman-teman, para peserta kabinat hari ini, sudah tampak tema bahasa kita hari ini berkait tentang mengikapi dan menyiasati dari industri pemisata di era Yerumalung. Topik ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita semua, karena ini sudah diangkat sejak sebagaimana COVID masuk di Indonesia. Karena mungkin sudah ada pemerintah yang di luar. Ketika Indonesia terdampak, tema ini sudah sering kita dengar. Bahwa berlakuan normal setegal aktivitas yang akan dibatasi. Nah, semua sektor didampak untuk masalah ini. Namun, saat ini kita lebih berbicara soal perwisatannya. Jadi, Kakak, suaranya kembali hilang. Kurang jelas, kurang jelas. Atau tidak usah menggunakan headset mungkin? Bisa terdengar. Halo? Masih. Kalau ini, mana? Ini aman. Sudah aman ini? Iya, oke. Oke, saya lanjut ya. Mungkin bisa slide-nya lanjutnya. Terkait tema pariwisata di era Yerumalung, kita melihat trennya dulu. Sekarang kan kita lihat pariwisata itu identik dengan mobilitas personal. di mana kita bisa lihat ada pergerakan manusia di sana. Dari tempat A ke tempat B. Entah itu dia pergerakannya dalam info tokal, maupun nasional. Nah, karena ada pergerakan inilah, sehingga akan terjadi akan terjadi kerumunan. Jadi, di sini kalau ada perpindahan, di sana akan ada kerumunan yang saya maksudkan di sini. Di sana akan ada pertemuan antar manusia dari beragam dunia. Setelah itu kita akan lompok-lompok dari berbagai daerah. Nah, tujuan dari kedatangan mereka ini saya lihat. Di sana ada keingin tahuan, masing-masing ada rasa keingin tahuan untuk melihat satu objek di tempat yang mereka kunjungi. Atau garis besarnya ada antusias tinggi dari masyarakat untuk mengetahui tempat-tempat yang mereka datangi. Tempat-tempat baru. Biasanya tempat-tempat baru itu yang cepat sekali menarik kehatian orang-orang yang ada di luar. Nah, masalahnya sekarang ketika pandemi sudah masuk dan menjadi permasalahan dunia, Indonesia pun mengikuti aturan-aturan kesehatan yang diberlakukan pada masyarakat di luar. Karena berdasarkan penelitian-penelitian bahwa dengan berjaga jarak ini akan memilih malisir dampak-dampak negatif dari COVID-19. Nah, senangkan pariwisata di sini masalahnya adalah di mana ada tempat wisata di sana akan berpotensi yang terjadi di perhubungan. Nah, inilah masalahnya. Sehingga mau membantu ke slide selanjutnya. akan timbul pertanyaan seperti ini ketika COVID hadir. Apa yang terjadi ketika yang tadinya perwisata adalah tempat perhubungan orang-orang dari berbagai daerah. Dan di sana ada kerumunan ketika COVID masuk. Nah, di sana ada peniagaan pergerakan atau kerumunan. Jadi, dibatasi. Nah, ini yang menjadi masalah industri pariwisata. Jadi, teman-teman bisa lihat apa yang terjadi ketika ini dibatasi. Ruang geraknya dibatasi. Yang pastinya sektor perwisata itu terpukul. Tempat yang tadinya kita datangi saja yang bukan tempat perwisata tapi kita senang di tempat itu itu dibatasi. Contohnya pantai-pantai yang ada di belakang rumah mungkin yang kemarin sempat ada penyakit yang terjadi sudah dibatasi karena ada satu-dua orang yang kena COVID-19. Itu contoh kecil. Apalagi tempat-tempat wisata yang memang menjadi tempat untuk meraut keuntungan. Semakin saya besokkan di sana memang dijual untuk penyusurnanya. Itu sangat berdampak. Slide-slide Selanjutnya. saya 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 karena jaringannya agak kurang jadi teksnya agak hilang kalau dari layar saya nah disini di hadapan teman-teman ada data BPS tahun 2020 ketika COVID hadir di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia dan di dunia dampaknya di negara kita ini bisa terlihat berdasarkan data jadi disana ada kita bisa lihat ada ulian hotel itu turun dan wisatawan 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 wajan negara pun turun sebanyak 80% pemerintah kehilangan pendapatan mas daerahnya halo kakak ke mute nih kak ke mute halo 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 ya udah tadi ke mute ntar saya buka file saya dulu ya soalnya kalau saya lihat di layar agak acak oke siap teksnya kurang jelas siap-siap jadi kita tunggu dulu kakak Chrisnya mau cek data di laptopnya unmute lagi kak ya saya izin unmute kepada seluruh peserta diharapkan untuk menunggu ya bersabar ya karena materi kita hari ini sangat-sangat baik untuk pelaku para sektor wisata banyak ilmu yang akan dibagikan bagi kita untuk para pelaku sektor wisata yang ada di menado bagaimana kak Chris sudah ya saya lanjut ya ya silahkan dilanjutkan layar saya sudah bagus oke tadi sampai di dampak ekonomi jadi data BPS April 2020 ini menerangkan bahwa ada dampak ekonomi yang terjadi salah satunya dunia notel turun drastis apalagi balik sangat terdampak untuk masalah ini kedua wisatawan negara turun 87% kehilangan pendapatan asli daerah banyak daerah yang kehilangan untuk kategori ini dan 65% pengusaha hotel bangkut ini berdasarkan data World Tourism Organization dan itu sektor perutilan dalam kategori penginapan dan disini ada sektor juga restoran travel transportasi dan lain-lain itu terdampak untuk masalah COVID-19 selanjutnya slide selanjutnya tadi ada dampak ekonomi dampak sosial pun bisa teman-teman lihat di lapangan karena ada berdasarkan data pengangguran meningkat itu baik secara data dan dilihat secara mata juga memang kita lihat sejak ada pandemi ini pengangguran itu meningkat sebelum pandemi pun kita bisa lihat banyak pengangguran apalagi pandemi ini sangat-sangat sangat diberlang lagi dalam konteks global disana ada sekitar 75 juta kerja dikatakan berisiko untuk putus sebenarnya kerja di bidang iPhone nah disini ada ragang bisnis pariwisata yang bisa teman-teman akses dan melihat pada pasal 14 tahun 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 untuk industri pariwisata apa-apa saja sih yang terjaring di dalam jadi disana ada jasa daya tariwisata penyedia fondasi makanan jasa aktivitasi spa dan lain-lain UMKM ini juga ikut dampak jadi COVID-19 ini sangat membuat kita buruk kalau kita ikuti ramai untuk slide selanjutnya mohon bantuan untuk admin yang melanjutkan selanjutnya dari fenomena yang ada pariwisata sebelum COVID-19 mari kita undur ke belakang bagaimana sih pariwisata sebelum COVID-19 sebelum pandemi seperti apa kondisi pariwisata kita nah ini akan sinergi dengan kondisi sekarang dan kita akan membuat kesimpulan apa beda lalu dan sekarang nah pastinya pariwisata pada masa di mana sebelum ada COVID-19 disini pariwisata yang bersifat kuantitatif yang dimaksudkan dengan bersifat kuantitatif disini di Indonesia pariwisata lebih mengutamakan target peningkatan jadi dulu sebelum COVID baik daerah kami ada disini maupun di daerah yang lain intinya Indonesia kebanyakan menanggapi pariwisata itu kalau mendapat kunjungan banyak itu dinilai baik atau dinilai bagus jadi ada perbedaan dengan sekarang jadi teman-teman dulunya pariwisata dinilai bagus jumlah kunjungannya meningkat yang terjadi adalah diperbanyaklah hotel karena kemarin dinilainya panus karena tingkat kunjungannya harus meningkat harus banyak itu berlomba-lomba untuk membuat hotel yang baru objek objek wisata yang baru yaitu diperbanyak tanpa peningkatkan aspek kualitas seperti lingkungan kesehatan dan lain-lain jadi kemarin-kemarin itu diperbanyaklah hotel objek wisatanya tanpa tanpa melihat aspek-aspek yang sekarang menjadi perjan sehingga jangan heran kemarin banyak objek wisata baru yang berdatangan muncul tiba-tiba cuma sekali datang viral sekali yang sudah selesai itu waktu lama sebelum COVID apalagi sekarang sudah eranya media sosial jadi mudah sekali orang apa yang terjadi ketika lebih mengutamakan kuantitas tanpa melihat aspek kualitasnya baik dari sisi lingkungan kesehatan sumber daya manusia yang ada di tempat itu dan lain sebagainya yang pastinya disini wisata di Indonesia itu menjadi murah menjadi murah karena hanya datang sekali banyak dan tiba-tiba sudah balik tidak balik balik lagi dan kemarin datang kenapa tadi ada banyak sampel toilet aja tidak ada bisa saja ada toiletnya tapi kurang layak untuk masuk dan lain sebagainya itu aspek-aspek yang lalai kemarin yang kita nyewatin kelewatan yang satu slide dari fenomena yang saya sampaikan tadi bahwa dulunya sepengkuah Indonesia lebih mengutamakan kuantitasnya lebih berlomba-lomba mendatangkan kunjungan sebanyak-banyaknya menciptakan kunci-kunci wisata yang sebanyak-banyaknya tanpa melihat sisi yang ini mari kita meningkatkan hal ini jadi saya tanda petik disini yang dimasukkan saya akan bersama-sama dengan teman-teman bisa melihat bagaimana kalau kita utamakan kualitasnya seperti yang ada saya baca dan saya lihat ketanya Indonesia kunjungannya menyertai level 16 sampai 17 juta pertahunan ini sangat terlihat betapa Indonesia ini banyak dibanding dengan Selandia Baru Selandia Baru ini dia kunjungannya 4 juta pertahunan beda sangat beda Indonesia lebih mengutamakan kualitas sedangkan Selandia Baru mengutamakan kualitas jadi mereka tidak terlalu berpikir bagaimana mendatangkan tujuan sebanyak-banyak tapi mereka lebih mengutamakan adalah kualitas pelayanan serta kelayakan berkaitan yang datang di daerahnya atau negara sehingga apa yang bisa kita simpulkan disini berapa yang Selandia Baru dapat dari penghasilan Baru wisatanya jika kita bandingkan hubungan Indonesia 16 jutaan dibanding perjutan ini sangat perbandingannya sangat jauh tapi anehnya Selandia Baru lebih banyak menghasilkan atau lebih tinggi penghasilannya dibanding Indonesia 5 kali lipat 5 kali lipat lebih banyak hasilnya dari Indonesia untuk level para wisata jadi dalam kondisi pandemi seperti ini sedangkan kemarin saja sebelum pandemi Indonesia kedatangan tamu dengan jumlah yang begitu banyak potensi lainnya masih belum bisa menyaingi Selandia Baru apalagi ketika pendeli datang pasti sangat berpukul nah beda dengan Selandia Baru karena kunjungannya sedikit tapi penghasilannya berlipat ketika pandemi datang berbicara soal protokol pembatasan kerumbuhan pertumbuhan dan lain-lain mereka sudah menang dari sisi kuantitas artinya mereka lebih tertekan lebih menekan jumlah lebih menekan jumlahnya sehingga aturan-aturan kesehatan ini sudah bukan menjadi masalah untuk mereka bisa saja arahan-arahan dari pemerintah untuk Indonesia kepada publik kepada kita khususnya lebih khusus untuk menjaga kesehatan mencuci tangan jaga jarak gunakan masker dan lain-lain edukasi-edukasi kesehatan itu bisa saja telah dilakukan oleh negara-negara lain itu sudah menjadi kesehatan untuk mereka nah di Indonesia sangat terasa karena kemarin lebih mengutamakan kuantitasnya sampai hal-hal soal kesehatan dan lain-lain ini menjadi sesuatu yang mengagetkan guru kita padahal ini sudah diajarkan dari sekolah dan lain-lain tapi bukan itu masalah intinya yang akan kita bahas disini adalah menyingkapi saja yang kita menyingkapi karena itu tahun kemarin dan sekarang kita mulai berbena dan mulai menyediakan hal-hal urgent yang harus kita lakukan bersama baik itu dari sisi pemerintahnya maupun kita sebagai masyarakat jadi mari kita berkaca kepada saya contohkan disini Selandia Baru karena mereka mengutamakan kualitas tiga hal penting yang mereka lakukan yang harus kita adopsi pertama adalah mereka lebih melihat kunjungan wisatawan itu dan menservice mereka sehingga terjadi pembelanjaan yang banyak jadi walaupun kunjungannya sedikit tapi orang-orang ini terseleksi terseleksi baik dari sisi finansial dan lain sebagainya sehingga ketika di digiring diantar ke tempat-tempat objek wisata itu nilainya cukup lumayan mungkin bisa saja WKM-WKM yang ada di sana harganya ya lumayan sehingga walaupun cuma satu orang yang belanja dibandingkan kita yang buku kurang belanja ya bisa jadi setara dengan Selandia yang hanya satu orang yang belanja di sana jadi mungkin mereka lebih peka soal apa sih yang akan dijual ketika ada kunjungan dari luar datang sehingga barang yang kita jual ini baik dari sisi tempat dan produk atau jasa ini bisa setara dengan luar jadi kita harus maksimalkan kualitas intinya satu kualitas kedua kita harus pertimbangkan juga seberapa lama mereka tinggal jadi untuk bisa mencapai level ini setelah lama mereka tinggal atau kita bisa menahan mereka supaya lebih nyaman di tempat kita adalah tentu kembali lagi kualitas kita lebih lebih menambahkan kualitas jadi walaupun objek wisata di satu tempat itu cuma satu tapi kalau kita maksimalkan maksimalkan SDN-nya masyarakat yang ada di sekitar keamanannya ini akan membuat orang itu nyaman dan lama untuk tinggal di tempat itu dan ketiga ketika mereka tinggal mereka pulang kita harus membuat mereka datang kembali saya ingin share masalah juga kemarin saya sempat antar tamu dari Nukes Negeri Yogyakarta ada salah satu dosen namanya Pak Kim dia juga mengamati datang untuk tugannya mengamati wisata yang ada di Mesela-Mesela karena menjadi salah satu tempat destinasi dari salah satu destinasi pulitas ini Pak Kim minta antar ke warugah jadi dia sangat terkan dengan daya yang ada di sini namun ternyata ketika Pak Kim datang ada satu protes yang dia sampaikan bukan dalam kata-kata tapi dalam tindakan setelah dia kunjungi objek objek yang dia datangi kemarin dia sempat berbincang-bincang dengan dan salah satu penjaga ketika dia pulang dia ambil sampah-sampahnya dia ambil sendiri dan dia ditaruh dan dia taruh sampah itu di tempat yang dia pun sulit kalau ditaruh karena tidak ada tempat sampahnya jadi dia tidak ngomong secara langsung tapi dia tebus dengan bahasa tempatnya ya kami pun yang mengantarkan pasti malu untuk soal itu jadi ada satu pesan yang Pak Kim sampaikan adalah ini yang membuat orang tidak malu nah itu salah satu contoh disini jadi masih berbicara soal soalitas jadi tiga hal tadi saja yang dipergap oleh selain Bia Barung mereka sangat peka dengan orang agar supaya bisa belanja dengan ya dengan produk-produk yang berkualitas dan mereka sangat teliti soal bagaimana supaya mereka nyawa di tempat itu dan bagaimana mereka juga bisa mengajak orang itu bisa kembali lagi di tempat yang mereka itu antar atau di kunjung slide selanjutnya tadi kita berbicara soal fenomena dan menyikapi situasi yang sudah kita lewati saat pandemi COVID khususnya di industri perwisata era jurnal saat ini nah bagaimana menyikapi saatnya mari kita merubah fokus yang tadinya kita lebih melihat banyaknya kunjungan lebih fokus melihat berlomba-lomba untuk membangun objek wisata hotel sebanyak-banyaknya mungkin mari kita naik level lagi untuk sama-sama baru berfokus melihat keseimbangan ekonomi jadi bisa ke daerah kalau bisa kita buat untuk bersinergi yang saya maksudkan bersinergi disini adalah bagaimana industri pariwisata itu bisa ekosistemnya bisa saling tumbuh atau tumbuh bersamalah lebih lama baik dari sisi pertanian penghentangan perkenangan pertanian disana akan ada pemerhatian pendapatan jika semuanya sindermi jadi pariwisata ini jika jalan pasti akan membantu pertanian karena tempat terwisata disitu pasti akan membantu masyarakat masyarakat kalau misalnya kita membuka objek objek wisata misalnya kita kan sekarang lagi didorong untuk berproduksi di tanah sendiri jadi misalnya di daerah kita yang hijau green misalkan kalau objek wisata pada pada lebih ke alami lebih ke natural jangan terlalu pada membangun membangun umjek wisata yang lebih kerekayasan jadi sekarang lebih ke natural itu lebih baik saya ingin ceritakan salah satu teman saya yang menang di satu Indonesia World dia orang kendalong dan dia merantau ke Kalimantan dan disana dia karena hanya dia yang lulusan SMA di desa itu diangkat dia menjadi kepala desa umurnya mungkin masih sekitar 25 tahun dia menang di ajang satu Indonesia World waktu itu saya di bidang pendidikan dia di bidang lingkungan saya banyak berdiskusi dengan dia kenapa dia bisa mendapatkan penghargaan ini dan bisa menang dan diceritakannya bahwa ketika dia tiba di desa itu dia melihat masyarakat lebih mengutamakan mengambil hasil-hasil alam mengambil madu selain madu itu kayunya ditembang jadi lebih mengambil hasil-hasil yang sangat merusak atau ada indikasi merusak lingkungan kan kebang-kebang disana tidak baik kalau terlalu keseringan disana dia coba mengemas ide dan dia observasi lingkungannya didapatilah dia ternyata di tempatnya ada objek-objek peninggalan sejarah di tempat itu sehingga dia membuat program bahwa program desa wisata desa disana dia membuat program homestay dan yang tadinya hutan itu masyarakat mengambil menebang-menebang pohon diubahnya sumber pendapatannya diubah bukan lagi menebang pohon tapi lebih pada homestay jadi kalau ada tanggungan jadi dia lebih mengembangkan objek wisata di desanya jadi dia cuba menomas program dia kenalkan keluar bahwa tempatnya itu unik ada objek-objek wisata yang baik tanpa merusak alam dan berhasil teman-teman nanti bisa search di youtube ada videonya dia orang bertanggung tapi sekarang di Kalimantan dia merubah hutan ini penghasilan dari masyarakat yang tadinya merusak hutan diubah mereka untuk menghasilkan penghasilan dengan merawat hutan dengan menjadikan tempat itu jadi objek wisata dan sekarang saya lihat banyak turis-turis yang datang ke sana sebelum pandemi aktif datang dan pandemi pun saya lihat sudah menanyakan sebetulnya orang yang datang bisa mungkin bisa search di itu salah satu contoh nah kita harus juga peka dengan keseimbangan sosial keseimbangan sosial yang dimaksud di sini kita didorong untuk berproduksi di tanah sendiri jadi seperti sekarang kan kalau kemarin-kemarin kita masih ketergantungan dengan produk-produk luar untuk didatangkan dari luar dan dijual di sini sekarang kita didorong untuk berproduksi di tanah sendiri baik dari sektor UMKM-nya jasanya dan lain-lain apalagi di sini mungkin ada investor-investor atau ada pribadi-pribadi yang rindu untuk membuat objek wisata baru nah kembali lagi seperti yang saya katakan tadi sekarang eranya adalah untuk lebih menonjolkan kualitas bukan lagi kuantitas jadi kita kalau menciptakan semacam perubahan baik itu UMKM atau objek wisata yang kita buat di tempat kita kita buat itu menjadi menarik berkualitas agar supaya itu menjadi mantap sehingga orang yang datang itu walaupun cuma satu-dua orang dia akan datang menikmati dia akan balik dia akan menyampaikan ke orang lagi yang lain dan dia akan balik misalnya yang datang itu orang-orang yang berkelas jadi tidak serta marah lebih kata-kata yang siap dijual ke pasaran tapi kita sudah publikan datanglah banyak orang cuma sekali datang setelah itu tidak balik karena lalai akan balik itu yang saya sampaikan soal kesembahan sosial dan selanjutnya kesembahan lingkungan tadi saya sudah membahas juga sudah sempat mencetukkan betapa pentingnya industri pariwisata yang ramah lingkungan jadi industri pariwisata yang ramah lingkungan ini menjadi prioritas untuk kita kembangkan baik itu di desa maupun di daerah yang nantinya bisa kita kunjungi jadi ini ada dorongan dorongan internal untuk lebih mengutamakan ramah lingkungan selanjutnya tren pariwisata jadi kita harus juga mengupdate hal-hal baru apa sih yang berkembang saat ini dalam lingkaran pariwisata nah mengikuti tren ini juga dimaksudkan seperti yang tadi imbauan-imbauan untuk hal-hal kesehatan ketika kita melangsungkan perjalanan di tempat-tempat wisata jadi mungkin pakai masker dan lain-lain itu mungkin ada tren-tren yang terupdate apa yang perlu kita lakukan saat ini dan juga mungkin ada imbauan-imbauan bahwa untuk berangkat ke satu daerah tidak perlu lagi di PCR dan lain-lain mungkin lebih memutamakan kartu vaksin saja mungkin itu tren-tren yang harus kita update untuk mengikuti pertemuan pandemi serta dan yang terakhir disini sangat penting berbicara soal teknologi sekarang di masa pandemi seperti sekarang kita didorong hidup new normal dengan kondisi yang saat ini harus pakai masker dan lain-lain berusaha untuk memutasi tidak ada sentuhan fisik secara langsung tidak ada dendam pergunaan cuci tangan dan lain-lain mungkin itu sesuatu yang sering kita lakukan sekarang dan diharuskan untuk berlanjut seperti itu jadi itu yang dinamakan dengan normal kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi sekarang nah teknologi ini membantu kita untuk bisa mengeksesan keadaan ini jadi kondisinya normal ini misalnya kalau kemarin kita bayar invoice saja atau biasa beli sesuatu itu dalam bentuk ditansi kertas dan lain-lain sekarang lagi didorong agar lebih menarakan jadi kan mau booking sekarang saja sudah keluar invoice digital kreditansinya digital sekarang sudah ada baterai kita jadi sekarang sudah sudah sangat-sangat dipermudah agar supaya kita tidak terlalu sering tidak terlalu sering menggunakan bahan-bahan yang bisa disentuh dengan tahan apalagi ini soal transaksi uang pun juga begitu sekarang sudah jarang sekarang dompet itu ada uang kerdas kebanyakan dompet itu berisi ATM sekarang uang tugas dalam uang-uang digital jadi teman-teman bisa lihat sekarang perubahannya ketika teknologi ini semakin berkembang dan semakin menguasai aktivitas kita setiap hari ada dampak positifnya ada juga dampak negatifnya tapi benar-benar soal eranya normal sekarang dalam konteks pariwisata teknologi ini sangat membantu sangat membantu aktivitas kita untuk baik untuk mencari tempat wisata dan mengenal wisata-wisata yang bagus nah kita berbicara soal teknologi misalkan kita punya industri industri pariwisata dalam bentuk penginapan atau mungkin dalam bentuk tempat-tempat objek wisata yang bisa didatangi bisa juga sampai ke ranah yang paling kecil UMKM UMKM hal ini bisa kita kemas untuk di masa pandemi ini kita bisa kemas hal itu dalam kerjasama dengan perusahaan-perusahaan aplikasi startup startup yang kita bisa lihat sekarang jadi saya sampaikan tadi bahwa kualitas itu ditampakkan dan bagaimana ketika sudah berkualitas ini kita akan gabungkan dengan teknologi agar supaya kualitas yang kita miliki ini bisa dikenal luas oleh orang-orang yang tertarget jadi walaupun barangnya berkualitas tapi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kompetibel dengan barang kita itu akan bisa jadi bagaimana cara bisa pertemukan pertemukan kedua hal ini adalah buat produk yang berkualitas dan kolaborasi dengan teknologi teknologi jadi teknologi ini menjadi hal yang penting penting untuk kita implementasikan dalam usaha-usaha yang kita tumbuhkan nah disini bekerjasama dengan kursen aplikasi berupa contohnya kalau bisa ada jasa rental atau jasa travel dan lain-lain itu bisa bekerjasama dengan kakselokat tiket.com pgpg kalau UMKM bisa dengan grab bookcode booking.com dan lain-lain kita harus berhubungan erat dengan aplikasi ini kalau kita mau maju jadi buat ini berkualitas dan kita kolaborasikan dengan perusahaan aplikasi yang sudah dalam nah kedua kita bisa siang-siang dengan misalnya kita sudah kolaborasi dengan perusahaan aplikasi kita bisa kembangkan dengan membuat aplikasi sendiri itu dalam bentuk pembuatan website misalnya atau aplikasi aplikasi layanan berkaitan dengan produk yang kita miliki nah hal ini bisa kita dapat dengan membuat sendiri sekarang kan banyak kelas-kelas skill-kill buat website dan lain-lain ada aplikasi juga tapi kalau kita nggak mau repot kita bisa mencari jasa untuk ini sangat penting teman-teman identitas identitas produk kita akan berkualitas kalau itu dipublikasi secara profesional jadi dipublikasi secara profesional orang datang rumah kita secara digital mereka akan tertarik secara bisa tertarik secara visual bisa lihat ini menarik informasinya lengkap bagaimana cara bookingnya kalau kita membuat aplikasi sendiri barangkali ini akan sesuai dengan layanan-layanan yang kita berikan tapi ada opsi satu juga bisa kerjasama dengan perusahaan yang sudah jalan sekarang opsi ketiga pilihan ketiga selanjutnya adalah setelah kita sudah misalnya kerjasama dengan perusahaan aplikasi atau kita bahkan sudah memiliki aplikasi sendiri website sendiri identitas sendiri secara online kita harus konsisten konsisten kuncinya adalah konsisten jadi kita harus mengemas market ini dalam bentuk digital jadi membangun brand image di sana kita harus membuat brand image aktif bermedia sosial dan menyebar produk-produk kita di internet dengan desain-desain yang menarik dan informasi informasi yang mengajak dan lengkap slide selanjutnya ya slide selanjutnya ya tadi saya sudah menjelaskan slide teknologi ternyata apa yang saya sampaikan tadi saya lihat di layar di file saya untuk admin mungkin tolong bisa geser ke setelah teknologi karena tadi saya sudah menyampaikan soal slide teknologi kita lanjut ke slide selanjutnya ya ini berbicara soal konsisten berpromosi atau temasan digital marketing dari produk kita itu seperti apa nah tadi juga sudah dibuka oleh salah satu narasumber dari ibu ibu step triana disana mungkin teman-teman sempat mendengar dalam sambutannya bahwa sekarang lagi didorong industri industri pariwisata untuk terjun ke dunia digital marketing mempromosikan satu produk ini dalam masa digital itu secara konsisten apa sih hubungannya atau hal-hal apa sih yang berkaitan dengan digital marketing habis ini saya akan jelaskan soal website dan blog tadi sempat disampaikan perlu adanya website perlu adanya blog itu tujuannya apa teman-teman supaya informasi the file tentang produk kita yaitu produk MKN jasa adol ataupun tempat tempat-tempat yang menarik untuk mengajak orang lain untuk datang itu kalau kita punya website itu lebih lengkap lebih lengkap informasinya karena disitu bisa kita kreasikan dalam bentuk foto video teks yang tersebut jadi orang satu kali kunjungi scroll bisa mengalir informasinya bahwa dimana tempatnya seperti apa lokasinya apa sih layanannya ada diskon-diskon di sana ada testimoni dan lain-lain itu satu bingka informasi yang sangat menarik ketika kita membeli ke website apa bedanya website dengan medsos tentu ini akan ada perbedaan yang sangat sangat nonjol misalnya contoh tadi website lebih mengarah kepada informasi yang utuh sedangkan medsos ini kalau saya bahasakan lebih kepada yang menjangkau orang dalam satu wadah jadi misalnya kita punya instagram facebook kita buat grup disana kita bisa jangkau secara personal dengan akun pribadi kita begitu pun instagram kita mencari orang agak lebih banyak follow ke akun kita jadi itu lebih kepada panel tapi ke panel untuk mengumpulkan orang di satu identitas kita di media sosial ketika ini cara mengumpulnya tentu banyak strategi contohnya kita buat ajakan-ajakan flyer misalnya di tempat kami makan makan dua roti mono satu roti jadi hanya ajakan-ajakan untuk menarik keterhatian untuk mengunjungi media sosial nah untuk untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang produknya secara keseluruhan itu akan lebih baik diarahkan ke website jadi ada link video misalnya jadi ketika mereka klik link website disitu sudah sangat saya beri contoh misalnya instagram milibakri misalnya coba lihat disana milibakri mengajak orang untuk mengenal produknya itu namanya produk knowledge jadi ada pengenalan produk di milibakri ada roti paket ini ada diskon ini ketika mereka klik dan mungkin ada orang yang ingin tahu milibakri ini halal gak milibakri ini pengelannya bagus siapa yang mengelola dan lain-lain mereka membutuhkan informasi yang lontak nah disitu ada pilihan website ada link ketika klik link informasinya untuk jadi itulah salah satu marketing digital yang sebisanya dibuat berkualitas jadi lengkap identitasnya ada media sosialnya ada website dan lain sebagainya nah ketika kita sudah punya website instagram yang menarik followernya sudah banyak tidak mengapa juga kita menggunakan cara yang namanya FBS atau beriklan berbayar nah jadi teman-teman ini fasilitas yang sudah digunakan orang-orang membuat untuk mengenalkan produknya secara luas jadi FBS ini juga sangat penting jadi kalau misalnya kita sudah yakin tempat kita sudah berkualitas tempat kita sudah layak untuk dihitungi orang produk kita sudah layak untuk bisa dikonsumsi secara langsung atau jasa kita sudah sangat layak untuk bisa kita kembali orang lain kalau kalau kualitas kita sudah bagus tidak mengapa kalau kita menjangkau orang-orang dengan berbayar ada namanya FB IG jadi misalnya kita 10 metos disitu ada iklan ada iklan yang keluar sudah ada tawaran paket tur misalnya ke Bali atau ada online kelas dan lain-lain dari itu mereka pakai iklan kalau keluar secara secara langsung kita kalau kita follow iklan kalau dia berbayar biasanya muncul jadi tiga hal itulah yang membuat identitas kita menjadi berkualitas ketika kita kenalkan keluar jadi kalau orang melihat identitas ben imes tidak bagus nah itu satu langkah yang baik untuk mengajak mereka mendatangi tempat kita atau merasakan politik secara jadi kalau keluar ini dijaga misalnya saya yakinkan ini akan berlanjut akan berlanjut jadi dia akan menjadi full total menjadi klien tetap kalau dia tempat pisangka yang bisa sedia akan sering-sering mengajak orang lain jadi di masa pandemi ini sebenarnya lebih mengupgrade mengupgrade kualitas layanan kita terhadap pisangkuan dibanding sebelum pandemi semarin ya sudah sangat terlihat bahwa dulunya lebih menargetkan kuantitas sekarang mungkin kita lebih fokus bagaimana itu menjadi kualitas siapa tahu bisa jadi seperti selandiawan memang sedikit di daerah kita tapi karena kualitasnya kita upgrade pemasar marketingnya kita upgrade tempatnya kita upgrade SDM nya kita upgrade semuanya kita upgrade menjadi lebih berkualitas pasti walaupun penjahannya sedikit orang-orang yang datang itu adalah orang-orang pilih dan jika dibandingkan penghasilannya bisa lebih banyak dibanding dengan bisa teman-bisah kemarin dan ini sudah dipraktekan oleh salah satu travel yang sekarang bisa teman-teman lihat yaitu campanya mis travel nah saya contohkan disini kemasan digital marketing mis travel travel ini bisa teman-teman lihat menggunakan tiga hal ini website manajemen media sosial FDIGX dan sering berkolaborasi dengan influencer 6 bulan magis travel ini jalan dengan menggunakan strategi digital marketing dan berkolaborasi dengan objek-objek wisata yang memang benar-benar siap sekarang yang mungkin teman-teman lihat yang magis travel update dan adalah objek wisata lihaga objek wisata lihaga jadi karena kita lihat objek wisata ini bagus lihaganya bagus jadi kita market pun itu menjadi bagus sehingga dari luar bisa datang dan kenal dengan identitas yang begitu profesional ketemu dengan tempat yang sangat berkualitas ini akan menjadi kesan mereka mohon maaf atas jaringannya orang-orang yang verifikasi tempat-tempat yang berkualitas sehingga marketingnya juga harus itu dari saya semoga bisa dipahami mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang jelas atau pilihan-pilihan kata yang kurang jelas mohon maaf selebihnya itu yang saya sampaikan berdasarkan apa yang saya lihat dilakukan dan bisa juga teman-teman praktekan itu dari saya terima kasih dikembalikan baik terima kasih buat kakak Heidi Christian Repi yang sudah membawakan materi yang sangat luar biasa pada siang menjelang sore hari ini baik kita lanjutkan dengan pemateri kita ada ibu cantik kita di sana ibu Hillary bergita lasut SHLLM waktu dan tempat saya silahkan tapi sebelum itu saya mau sapa-sapa dulu halo ibu Hillary halo oratna terima kasih buat kesempatan diberikan iya disilahkan bu baik terima kasih semuanya hari ini sudah hadir dan ikut dalam kegiatan yang juga membahas terkait dengan bagaimana kita menyikapi minyak sati dan juga berjuang ya di tengah era new normal untuk menyelamatkan industri pariwisata khususnya di era seperti ini kita sudah lihat tadi maaf ibu izin izin kameranya boleh di landscape bu oh begini iya benar terima kasih silahkan dilanjar cantik sekali oke terima kasih oratna jadi memang kita melihat bahwa dalam sedikit dimundurkan bu terlalu dekat dengan wajah dengan kamera iya semakin jelas kecantikan ibu kita hari ini ya oke silahkan ibu dilanjutkan baik terima kasih jadi pertama-tama saya kembali mengucapkan terima kasih buat para narasumber yang sudah memberikan banyak ilmu banyak sharing juga new insights terhadap pada HBL Agents yang hadir pada kesempatan hari ini sangat bersyukur di tengah pandemi ada banyak sekali gerakan-gerakan yang dibuat oleh pemerintah untuk bisa memperkuat kita dan memperkuat kita baik secara material maupun imaterial baik secara sumber daya manusia secara pemberdayaannya maupun juga pelayanannya kami melihat bahwa di era ini sangat-sangat dibutuhkan generasi muda dan anak-anak yang mau untuk bergerak maju bersama-sama dengan segala macam keahlian dan kemampuan teknologi yang dimiliki dipotong lagi kameranya kebalik lagi bu kok jadi ribet banget ya udahlah begini aja lah ini emang dari sananya yaudah begini aja gak apa-apa udah emang ibu cantik kok udah aman terima kasih jadi memang di era new normal ini walaupun kita melewati pandemi covid tetapi ada banyak sekali hal-hal baru yang harus diterapkan dimana kita fokus utamanya adalah untuk memastikan industri pariwisata tidak menjadi kluster baru covid-19 industri pariwisata Indonesia bisa menjadi safe place atau tempat yang aman untuk para wisatawan baik lokal maupun mancanegara supaya kemudian kita dapat memperkuat reputasi keamanan dari industri pariwisata yang ada di Indonesia misalnya seperti yang sudah disampaikan tadi lewat blog lewat social media lewat instagram lewat berbagai macam platform adalah satu hal yang wajib dan pantas buat kita pelaku misalnya pelaku industri pariwisata atau teman-teman yang tinggal di area yang akan dikembangkan atau punya pengembangan wisata yang baik oleh pemerintah dan jadi destinasi wisata sangat penting buat kita untuk ikut terlibat dan memberikan dukungan lewat menyebarkan apa saja yang sebenarnya syarat-syarat yang sudah dipenuhi oleh sektor pariwisata khususnya di daerah kita misalnya ketika kita masuk ke area wisata di Lekupang ada peduli lindungi misalnya ada pengecekan suhu sebelum masuk ada juga IHAC kalau kita turun ke bandara dan lain sebagainya itu hal-hal yang sebenarnya simple sederhana tetapi kemudian dapat meningkatkan reputasi tempat-tempat wisata di Sulawesi Utara khususnya dan Indonesia bahwa sebenarnya tempat wisata kita sudah mengikuti protokol kesehatan aman untuk dikunjungi dan tentunya bukan kluster baru sehingga kemudian saya berharap lewat platform-platform bisa mulai dapat disebarkan terkait dengan hal tersebut selain itu juga di area new normal ini berbagai macam promo seringkali disarankan kepada para pelaku industri pariwisata promo-promo disebarkan lewat media platform dan memang juga diharapkan promo-promo dihitung dengan baik supaya kemudian tidak memerugikan tetapi bisa mendukung dan mensupport memberikan engagement yang lebih terhadap para peminat dari usaha atau dari sektor pariwisata yang dimaksud kalau misalnya di Sulawesi Utara banyak tempat-tempat wisata kuliner anak-anak Sulawesi Utara HBL Agents khususnya sangat disarankan untuk ketika datang ke tempat wisata yang dimiliki oleh UMKM bisa share bisa story bisa melakukan tag sehingga kemudian tag location ini dapat membuat masyarakat mulai mengenal bahwa di satu tempat itu ada tempat usaha ada tempat usaha dan juga ada tempat wisata sehingga ketika masyarakat berniat untuk beraktivitas di hari weekend misalnya mereka bisa kemudian mengingat kembali ada rekan-rekan dia ada teman-teman dia yang familiar yang sudah pernah mengunjungi tempat-tempat tersebut kehadiran kita orang-orang yang punya rekanan punya banyak misalnya followers misalnya ya itu kemudian bisa membantu untuk meningkatkan value dari tempat tersebut jadi apa yang kita pakai apa yang kita gunakan tempat apa yang kita kunjungi sebenarnya dapat juga tidak hanya bermanfaat untuk kita tetapi untuk tempatnya juga jadi buat teman-teman HBL Agents sangat disarankan untuk bisa mensiasati berbagai macam kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemilik sektor pariwisata dan tempat-tempat wisata dengan ikut membantu memberikan tag memberikan review yang baik yang aneh yang kemudian bisa membuat tempat tersebut berkembang tetapi juga tidak mengurangi minat masyarakat untuk datang dan berkunjung ke tempat tersebut selain itu kita bisa menyiasati juga dengan melakukan berbagai macam kegiatan yang bersifat sosial di lokasi-lokasi wisata misalnya kita melakukan kegiatan bersih-bersih pantai itu menjadi satu acara dan juga menjadi salah satu poin penting bahwa selain kita berusaha untuk menyiasati hal-hal dan kesulitan-kesulitan yang terjadi di era new normal ini untuk seimbangkan dan juga menyelamatkan sektor industri pariwisata kita juga bisa melakukan hal-hal yang tentunya sifatnya positif jadi buat para teman-teman saya juga sangat berharap dengan segala macam relasi yang ada yang sudah dibangun itu teman-teman mau untuk terlibat ikut mengkampanyekan ikut mempromosikan ikut terlibat juga di dalam kegiatan sosial yang dapat membantu untuk para pemilik usaha misalnya di sektor pariwisata bisa bertahan dan diperkuat buat teman-teman yang mau bikin acara ulang tahun nikahan bisa juga menggunakan jasa misalnya tempat atau lokasi pariwisata yang kemudian tentunya bisa membantu para owners yang dari lingkungan kita sendiri jadi ini yang saya harapkan bisa dilakukan dibantu oleh teman-teman khususnya HBO Agents yang hadir pada hari ini dan saya berharap kita bisa sama-sama untuk ya survive lah ya di dalam era new normal ini dan industri pariwisata kita bisa terus berkembang di tengah banyaknya restrictions di tengah banyaknya batasan di tengah banyaknya persoalan yang harus kita hadapi di era new normal mungkin ini dari saya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saham bahwa mengikuti protokol kesehatan oke salah satu tempat wisata di seluruh seutara adalah kota Manado oke saat ini kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab yang akan diberikan kesempatan kepada seluruh peserta namun sebelum itu saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya karena banyak kedapatan tadi tidak mengaktifkan kameranya oke sudah diaktifkan seluruhnya sekarang diberikan kesempatan kepada tiga penanya untuk termin pertama jika ada yang pertamanya silakan menggunakan raise hand fitur raise hand sudah ada ya disilahkan kepada peserta bernama lukis simbolon kameranya digunakan secara landscape model landscape sekali lagi kepada lukis simbolon disilahkan kesempatannya saya lukis step simbolon saya ingin bertanya kepada para petua-petua dan ibu dewan pertanyaan saya ialah bagaimana cara pemerintah dalam menangkul ini atau meningkatkan selajunya wisataun ke dalam Indonesia di masa-masa pandemi setara terima kasih ya terima kasih bisa diulangi sekali lagi bagaimana cara pemerintah untuk menangkulangi diulangi sekali lagi pertanyaannya dan jangan lupa kameranya di landscape terima kasih atas kesempatannya pertama pertanyaan saya ialah bagaimana cara pemerintah dalam menangkulangi atau meningkatkan selajunya wisataun yang datang ke Indonesia di masa-masa pandemi setara terima kasih oke pertanyaannya kita simpan dulu nanti para pembicara akan menjawab pertanyaan dari masing-masing peserta masih ada kesempatan dua lagi penanya jika ingin bertanya silahkan menggunakan fitur raise hand kita cek apakah sudah ada di sana iya kepada Vanden Bawangun disilahkan untuk bertanya mengaktifkan modem mute oh terima kasih atas kesempatan berhubung kita ada di Bola Mungendu Timur pertanyaannya sederhana kalau berbicara tentang para wisata tadi mendorong jumlah wisatawan kalau pertanyaan lebih ke bagaimana memaksimalkan tempat-tempat wisata yang ada di Boltim apa yang harus dilakukan pemerintah terima kasih iya baik memang di Boltim banyak sekali pantai-pantai yang bisa dijadikan sebagai kawasan wisata dan ini pertanyaan yang cukup bagus disampaikan untuk pembicara-pembicara kita yang ada pada sore hari ini kita simpan dulu pertanyaan keduanya dan yang paling terakhir pertanyaannya adakah kepada Ibu Michelle disilahkan disilahkan untuk bertanya terima kasih atas kesempatannya suara saya kedengaran ya sangat jelas saya ingin bertanya kepada para pembicara bagaimana kita bisa menyikapi dan menyiasati pola pikir masyarakat yang selama ini cenderung lebih tidak bisa menerima budaya adat yang positif ketimbang menerima kebiasaan yang dijadikan adat justru itu dipandang negatif oleh mancanegara seperti contoh kemarin di Indonesia sendiri terjadi di NTB yang soal pangg hujan itu sempat ada kontraversi dari beberapa masyarakat Indonesia yang malah ngeledek dibandingkan dengan daya berfikirnya orang mancanegara yang bisa menilai bahwa itu adalah budaya dan adat kita di Indonesia yang banyak sekali yang beragam dan unik dan sementara di Sulawesi Utara khususnya kita punya kebiasaan yang katanya ditradisikan yaitu memakan daging anjing katanya gitu jadi itu dijadikan seperti budaya atau tradisi yang mereka terus tekankan ke masyarakat yang lain atau pendatang-pendatang yang lain bahwa itu adalah tradisi di Sulawesi Utara bagaimana kita dapat menyikapi hal ini membedakan mana yang positif dan yang negatif dan kita bisa mempromosikan Sulawesi Utara khususnya ke mancanegara terima kasih iya pertanyaan-pertanyaan sangat luar biasa dari para peserta kita seperti memang mereka menyimak sekali untuk tema kita hari ini jadi untuk ketiga pertanyaan sudah dikumpulkan saya berikan kesempatan dulu untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh pembicara kita kepada kakak Chris disilahkan oke baik mungkin bisa dibantu ada tiga pertanyaan yang saya simak tadi bagaimana untuk menyingkapi menyingkapi pola pikir dari masyarakat terhadap budaya atau kebiasaan-kebiasaan di satu daerah baru kedua tentang bagaimana memaksimalkan wisata pola pikir dan yang paling pertama tadi soal aku mungkin bisa diingatkan cek iya kedengaran iya untuk yang pertama tadi saya tidak sempat menyimak sempat teralih pandangan tadi oh oke disilahkan menjawab pertanyaan nomor tiga saja dulu kak oke yang untuk saya keikan aja untuk tiga pertanyaan tadi yang pertama mungkin saya akan lebih tertarik selalu tolong hujan memang sempat viral sempat ada bulian tapi di luar ada pun pujian mungkin ini soal pikir yang memang sama-sama kita harus perangi sebagai generasi muda peranginya bukan dengan cara ikut membuli atau ikut meng-share bulian-bulian itu tapi lebih kepada lingkungan kita sekitar jadi mungkin bagaimana kita merespon merespon keluarga terdekat kita bisa saja kan dalam suatu warga itu ada beda penangan di sisi ajaran dan lain-lain mungkin ada yang ikut misalnya budaya-budaya maingkit cekal lele lingkungan kita saja mungkin terlihat hal-hal seperti itu jadi kalau kita lihat lebih jauh lagi ke mandalika sana yang merespon bawang hujan yang beragam inilah kondisi kita secara internal masih butuh pola pikir-pola pikir pendariman dan itu unik dan sekarang pun masih bisa kita lawan dalam arti pemerintah bisa mampu dengarakan tapi sekarang ini kesimpulannya adalah bagaimana merespon kewan yang beragam kasih lupa soal makan anjing dan lain-lain mungkin ada level-level tertentu yang dimana kita harus mengungkap atau membatasinya dimana juga kita harus menyentuh perkalian perlu kita dikati contohnya sebuah komunitas atau ada satu-satu daerah yang karena sekarang kalau terlalu dipaksakan untuk berumah secara total itu akan menyembuhkan kesimpulannya yang sangat kita tahu apa yang akan terjadi kesimpulannya sangat merasa baik di internet maupun pertemuan nyata nantinya itu menurut saya ini sedang mengarah pada hal hal yang lebih baik dan kedua soal wisata BOLTIM benar saya saya pernah saya lihat emang lagi-lagi kalau kita lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas saya yakin BOLTIM akan semakin maju kegelisilan daerahnya dari sisi wisata kenapa saya katakan karena banyak banyak sekali objek wisata bagus di BOLTIM akan tetapi jangan terlalu terlalu berambisi untuk mempublikasi sebanyak-banyaknya tanpa melihat layanan-layanan ada di siti sehingga kita sudah terlanjut promosi ekspos ketika ada tamu datang tidak siap transportasinya tidak siap masyarakatnya tidak siap kebutuhan-kebutuhan pokok makanan dan lain-lain paket-paket untuk datang ke objek wisata belum siap belum ada kelompokrasi baik dengan brent misalnya jadi menurut saya kalaupun ada satu objek yang sekarang saya lihat di BOLTIM itu lebih ditonjolkan karena itu lebih dimaksimalkan nanti yang lain bisa disesuaikan saya kemarin sudah ketemu dengan kak disini menurut saya lebih mengutamakan kualitas pelan-pelan jangan terlalu berambisi untuk banyak yang punya kerisata ini kenapa sedangkan tidak siap ketika melayani satu perang saja sudah menimukan pesan yang belum siap lagi mau datang penjemahnya ini bahan refleksi untuk kita semua semua daerah dan yang terakhir ketiga mungkin bisa ingat sedikit bagaimana menyingkapi atau menjelaskan bisnis-bisnis di era kembali lagi dengan materi tadi bagaimana respon pemerintah sudah sangat terlihat kayak garpu sekarang sudah mendorong UMKM untuk memaksimalkan kemungkinan memaksimalkannya lagi-lagi lebih kepada kualitas karena rasanya kan sudah enak kemarin sudah ada pertemuan secara langsung ketika kita coba CCB enak tidak jauh enak rasa-rasa luar tinggal bagaimana mengemas menjadi produk ini menjadi berkualitas dari sisi legalitasnya kemasannya dan bagaimana strategi sekarang ada kelas-kelas ini sangat-sangat positif respon dari pemerintah dan juga bantuan dari Kak Hilary yang sekarang eksis bencar mengorbankan masa mudanya untuk kita semua jadi masyarakat seluruh sangat aksi-aksi positif seperti ini kegiatan karena kita spend waktu investasi waktu dan demikian dari saya ya terima kasih kakak Chris jadi itu jawaban dari beberapa pertanyaan dan pertanyaan yang pertama tadi bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan datangnya wisatawan di masa pandemi sekarang baik dalam luar maupun dalam negeri nanti ini pertanyaan karena ditujukan kepada pemerintah mungkin yang berwenang disini Ibu Hilary untuk menjawabnya disilahkan Ibu untuk menjawab pertanyaan oke ini pertanyaannya sepertinya bisa dijawab oleh kakak Chris dengan singkat bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan datangnya wisatawan di masa pandemi sekarang ini itu pertanyaan pertama tadi ya kak ya coba dijawab diberikan penjelasan kepada peserta kita untuk kebijakan kebijakan mungkin bisa kita ikut trendnya terupdate langsung baik dari situs-situs pemerintah intinya mereka akan selalu informasikan kepada masyarakat mana salah ada pandemi yang sudah sangat misalnya ada varian baru di satu daerah yang sudah sangat menjauh yang pasti hal itu akan dikembali lagi ada pembatasan dan lain-lain jadi hal-hal ini mungkin akan menjadi hal yang biasa nanti ke depan dan sekarang juga kita sudah jadi intinya kebijakan kebijakan itu akan lebih mendukung kita sebagai masyarakat dari sisi kesehatannya dan lain-lain untuk kebijakan itu juga diambil bukan untuk tujuannya merugikan kita sebagai pelakuusaha tapi bagaimana mereka mengupgrade kebijakan-kebijakan untuk mendukung kita menghasilkan lebih lebih lagi dari contohkan sekarang lagi ada promosi membuat ketika dilihat zona-zona sudah mulai aman dibuka lagi jadi kebijakan itu dibuat untuk masyarakat itu sendiri jadi mari kita ikut trend perwisatannya informasinya itu terus diupdate di situs-situs pemerintah nanti bisa kita lihat intinya baik kebijakan kesehatannya dan kebijakan-kebijakan bagaimana memaksimalkan industri perwisata itu selalu positif untuk kita semua jadi itu dari saya singkat sangat universal dan semoga bisa di mengerti terima kasih baik untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh narasumber kita kalau pun ada nanti pertanyaan-pertanyaan silakan dikirimkan di google form yang ada sorry maksudnya di chat yang ada nanti akan dijawab nah sekarang kita akan masuk ke dalam closing statement dari masing-masing narasumber karena karena pembicara kita hari ini tertinggal kakak Chris langsung saja closing statementnya disilahkan 2 menit dari sekarang oke terima kasih untuk teman-teman yang sudah sekian waktu sampai sejauh ini saya juga sebagai narasumber ikut berbangga bersama-sama karena diberi kesempatan untuk pertemuan ini jadi dari saya sebagai narasumber yang sudah persatakan soal meningkat di era trend perwisata di jenor wakini mungkin mari kita sama-sama mengupgrade skill kemampuan kita dan menciptakan produk di tanah sendiri dan mari kita mengemas itu menjadi lebih berkualitas baik dari sisi pelayanannya kemasannya promosinya itu kita lebih menambahkan kualitas dibanding kita menambahkan kuantitas jadi 2 hal ini yang harus kita peka jadi sekarang era-nya kualitas kuantitas itu nomor jadi ketika kualitasnya kita pegang sekarang kita akan produk tertargetkan kepada orang-orang yang tepat sekarang sudah banyak jalan jadi sekarang memaksimalkan semua jasa untuk bayangan baik itu pemerintah utama terlaku itu dari saya semoga sehat selalu dan dikembalikan kepada N4 oke terima kasih kepada seluruh narasumber yang boleh memberikan materinya pada seminar kita pada siang menjelang sore hari ini dan biar kiranya setiap materi yang kita boleh dengarkan kita boleh aplikasikan kepada kehidupan kita masing-masing menjadi penyalur-penyalur untuk para wisata kita di Sulawesi DJ IKP baik ini kita akan melakukan foto bersama yang paling terakhir silahkan kembali saya ingatkan untuk mengaktifkan kembali layar kameranya senyum yang manis berikan yang paling terbaik karena masuk di youtube loh oke satu dua tiga next slide satu dua tiga selanjutnya satu dua tiga terakhir terakhir satu dua tiga oke masih adakah sudah ya terlihat tampan dan cantik peserta kita pada hari ini demikianlah acara kita materi kita pada siang hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om siastu salam kebajikan saya kembalikan kepada MC yang cantik Ibu Kayla menarik sekali acara kita pada hari ini yang sudah dibawakan oleh moderator kita Kakak Ratna Singarimbun terima kasih Kakak dan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung dengan kami pada hari ini baiklah kita akan lanjut ke acara selanjutnya yaitu penyerahan pelakat kepada para narasumber penyerahan pelakat secara simbolis kepada seluruh narasumber yang pertama kepada Ibu Hilary Brigita Lasut SHLLM sebagai anggota Komisi 1 DPR RI yang kedua kepada Ibu Sepp Triana Tangkari SEMM sebagai Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim yang ketiga kepada Bapak Heidi Christian Repi sebagai pengamat pariwisata Manado baiklah saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang tergabung dalam webinar hari ini untuk mengupload keseruan acara dengan mengupload screenshot ataupun meme para narasumber dan memberikan caption menarik ke media sosial peserta like terbanyak atau caption menarik di akun media sosial peserta dengan mention atau tag ke akun media sosial Instagram, Facebook ataupun Twitter DJIKP akan mendapatkan door prize menarik dari Panitia dan pengumuman pemenang sosial media challenge akan diumumkan di WA Group peserta webinar pada H minus H pada H plus 1 besok ya semuanya baiklah sebelum menutup acara ini peserta akan dihibur kembali dengan penampilan grup band akustik One for all akustik waktu dan tempat dipersilakan cik cik selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih